Halo, dengan Bang Dibi disini. Jadi ingat ya, dulu pas jamanku SD, kelas 2 kalau nggak salah ya. Aku punya konsol yaitu Sega Genesis yang 16-bit itu ya. Ya, yang seangkatan nama aku pasti mudeng ya. Itu apaan? Dan akhir-akhir ini mereka ngerilis lagi Sega Genesis ya. Tapi sekarang ada embel-embelnya mini, karena ukurannya ya mini. Ya, ini harganya 1,2 jutaan ya. Cukup murah lah. Dan di dalam boxnya yang gede ini tentu terdapat buku-buku manual. Ada kabel HDMI, serta ada kabel power yang berupa USB to micro USB ya. Tapi sayangnya kagak dikasih adapternya, so ya bisa pake adapter HP-mu kali ya. Habis itu tentu ada konsolnya yang wujudnya mini banget. Sama ada 2 buah controller yang ukurannya tampaknya masih sama kayak yang dulu ya. Tapi bobotnya Dui ini enteng banget ya. Dulu aku masih kecil ngerasanya sangat berat loh. Mungkin karena dulu aku masih kecil ya. Atau mungkin sekarang materialnya lebih enteng aja kali. Ya, aku udah nggak punya controller yang asli ya. Jadinya nggak bisa ngomber. Jadi yang beda dari Sega Genesis ini, selain ukuran yang mini, adalah ketersediaan gamenya ya. Gini gamenya itu nggak bisa pake kaset. Jadi di dalamnya ini udah terinstall 42 game ya. Game-game yang terkenal pada masanya. Ya, ini daftar gamenya ada di belakang boxnya ini ya. Banyak banget, silahkan dilihat aja. Dan mungkin ada yang tanya, bisa diinstall game baru nggak sih? Nggak bisa ya. Atau dipasangin kaset juga tentunya nggak bisa. Karena kasetnya pastinya nggak muat ya. Ini kan ukurannya mini ya, beda hardware. Ya, tujuannya dirilis lagi konsol ini mungkin ya buat nostalgia ya. Dan aku sama Dui ini udah nyobain sekitar serian. Dan aku mau ceritain sedikit tentang gadgetnya. Kemulai dari ini ya, controllernya dulu. Jadi ya, bentuknya, desainnya tentu masih sama kayak yang dulu. Yang beda kayaknya adalah di bagian tengah. Ada tulisannya Sega Genesis ya. Seingatku dulu tulisannya cuma Sega deh. Correct me if I'm wrong ya. Terus dari directional padnya ini sekarang lebih empuk. Begitu pula dengan tombol-tombolnya ya. Seingatku dulu itu keras deh. Dan build quality-nya rapi dengan material plastik. Habis itu ngomong-ngomong soal konsolnya ya. Konsolnya ada di situ. Mau aku cabut-cabut terada males. Ya, bisa kalian lihat sendiri ya. Konsolnya ini ya emang ukurannya kecil. Dan port-portnya juga tentunya udah mengikuti perkembangan jaman now ya. Sekarang untuk nyolok stick-nya, controller-nya pakai USB. Habis itu di bagian belakang sini ada port HDMI sama port micro USB buat power ya. Dan untuk tombol-tombolnya ada tombol power, tombol reset ya. Sama ada slider volume. Tapi ya slider volumenya ini cuma gimmick ya. Karena pertama nggak ada colokan 3.5mm buat audio. Jadi ya cuma buat digeser-geser doang. Nggak ada fungsinya ya. Terus di slot kasetnya ini ternyata bisa dicolok-colok yang pakai tangan ya. Hati-hati tanganmu kecepit. Ya, isinya ketika aku colok-colok ya kopong ya. Nggak ada apa-apanya. Ya, lagi-lagi ini juga cuma gimmick. Dan overall sih untuk penampilan konsolnya tentu mirip kayak aslinya. Build quality-nya oke dan cakep juga. Mungkin kalian yang adalah gamer hardcore ya. Jangan bilang kalian adalah gamer hardcore kalau mainnya cuma di mobile doang ya. Karena gaming itu banyak. Ada di konsol, PC, segala macem. Ya, buat yang gaming hardcore mungkin bisa beli ini buat koleksi ya. Ini udah aku sebutin harganya belum sih? Kayaknya udah ya tadi ya atau belum? Ya, ulang ya. Harganya ini cukup murah. Cuma 1,2 jutaan aja. So, kayak gimana gameplaynya? Langsung aku colok ke monitor PC-ku. Dan mari kita main beberapa game. Oke, ini dia si Nintendo Genesis Mini ya. Lagunya happy banget. Asik. Woy. Ini suaranya kegedean nggak sih? Kecilin dikit ya? Ya, udah pas kayaknya ya. Oh, gedein dikit, gedein dikit. Oke, udah. Jadi bisa kalian lihat. Ini gamenya ada jumlahnya 42 ya. Banyak banget. Oke, daftarnya kayak gini. Satu hal lagi yang perlu aku infoin bahwa... Kegedean, kegedean. Oke. Bahwa screen settingnya ini bisa dibikin white ya. Jadi kan kalau zaman dulu TV-TV jadul kan layarnya rasio 4 banding 3 ya. Sekarang kan udah widescreen. Karena monitorku widescreen, aku bikin widescreen aja ya. Oke, back. Udah gitu doang setting yang penting. Main game apa nih? Altered Beast. Dulu zamanku cili, aku ketakutan ya kalau main ini. Soalnya temanya serem mainnya di kuburan gitu settingnya. Aku mau main game yang happy-happy aja. Yaitu... Ini deh. Mickey Mouse ya. World of Illusion. Ini bisa dua orang sih. Tapi bujuku lagi sibuk jadinya yang main sendirian aja ya. Kalau mau dua orang ya tinggal dicolok aja kontrolernya. Langsung main aja. Ini game platformer gitu ya. Kayak Mario Bros. Pencet A untuk lari. Aduh ke sodok. Yop woy. Ah bodo amat. Nggak bisa diambil. Woy. Ada kubu-kubu. Oke. Lompat tinggi banget ya. Karena ngetil jam mana harus nyobain game kayak ginian ya. Ini jauh lebih mengasihkan daripada game-game smartphone yang ujung-ujungnya beli jam. Ah dilompatin aja. Ini kenapa dia... Mickey Mouse... Jahat banget ya. Musuhnya disulap jadi bunga. Wajir. Ampun boss. Apa nih? Woy belum tahun baru woy. Oh ultinya ya. Ulti. Oke nice. Ini tauku ada bossnya deh kalau nggak salah di level pertama. Iya bossnya kalau nggak salah laba-laba ya. Kita coba jalanin aja. Ini spidernya... Kocak banget sih. Dulu aku masih kecil main gini kerasa susah banget ya. Mau tamati woy nyemplung-nyemplung. Tapi aku sekarang udah... Pro. Ini mau kemana sih pak? Ribet banget. Ayo pak. Pak laba-laba. Wah ada yang nungguin. Udah ya udah nyampe ya. Oke makasih pak. Nah. Ini lawan boss. Bener kan? Wow musiknya jadi intense ya. Mana bossnya? Woy ini dia gede banget anjir. Woy ampun pak. Gapang sekali pemirsa. Ini kayak kodok gitu. Wow dia joget-joget. Joget apaan tuh coba? Kamu kenapa tidak? Mati-mati. Oh nggak kena. Oh iya. Wow dapet. Woy. Magical Waltonan ya. Dapet oboh. Inside the chest there is an ancient manuscript. Wow. Yaiyai. Oke udah level sampai penting. Bosen. Ganti game lain ya. Segeda info lagi bahwa kalau kita tahan tombol start. Atau pencet tombol reset di console-nya. Kayak gini ya contohnya. Ini pake tombol start. Oke akan keluar kayak gini. Dan ini kita sekarang bisa nge-save ya. Kita pilih save. Save. Jadi terdapat 4 slot untuk tiap gamenya ya. Kalau zaman dulu kan nggak bisa nge-save. Ya ini cukup terbantu untuk namatin game-game tentunya ya. Biar nggak usah reset progress-nya dari awal lagi. Excuse me. Sekarang kita coba game lainnya ya. Game apa coba? Oh ini aja, ini aja. Golden Axe ya. Ini bisa berdua juga gamenya. Jadi banyak game yang bisa berdua ya. Ini gamenya susah banget. Dan aku rekomendasiin untuk main berdua. Karena untuk main seorang untuk namatin. Bakal susah. Oke. Aku ya pilih Bapak Egy. Wow gambarnya. Sangat old school pemirsa. Sangat pixelated ya. Ini kenapa para pendekar-pendekar pada cuman pake celana di dalam ya. Mungkin karena zaman dulu panas udaranya ya. Wow ayo ayo Pak D. Waduh aduh ampun. Keluarin. Wah. Dia bisa ulti ya ngeluarin thunder. Mungkin dia. Simbae Thor kali ya. Oke. Waduh di seruduk. Oh bisa lompat ya. Waduh. Susah tau. Suaranya amazing ya. Wah apa ini? Wuh. Oke. Oh ada. Kadal. Ada toke. Toke warna nih. Ungu ini loh. Ya. Tak ulti kamu ya. Mati. Oh belum mati. Nah cari ini emang. Pendekar. Uh suaranya. Kayak kuda ya. Wah ada lagi. Kesini kamu. Ini. Ini bapaknya jahat ya. Mencuri dari. Pedagang. Aduh. Kepencet kan. Ya ya ya. Kamu seriusnya langsung mati. Ini di zambor geledek. Masih hidup ya. Ayo terus terus. Buttonnya sangat responsif ya. Ini boss jangan-jangan nih. Wah. Bener. Waduh bossnya dua lagi. Ini curang banget. Woy gak boleh nih. Wah semua. Aku mau naik ini dulu. Ayo mati mati. Asyik. Woy pak D. Gede banget badannya. Ini sangat seru. Aduh. Dipukul dari belakang. Curang banget ya. Aku mau lompat-lompat aja. Waduh dia. Susah sekali. Gua merasa. Di Android. Mana ada game seru kayak gini. Apalagi di. iOS. Ayo. Aku gak bisa. Gimana coba. Oh mati satu. Suatu. Keman. Mati. Oh. Gak masih ada. Yes. Ini apa nih? Bonus ya. Bagus ini lagunya buat ringtone ya. Udah. Ganti game yang lain ya. Satu lagi. Game nya apa ya. Sonic. Sonic kayaknya udah terlalu mainstream ya. Orang udah pada tau. Sonic itu siapa. Oke. Oh ada road rush. Coba road rush ya. Yang lain apa nih? Yang udah narik. Ya kita coba road rush. Oke. Ini. Ini. Balapan sambil kelitih ya. Tidak boleh ditiru ya. Ini adalah. Tindak kriminal tentunya. Road rush. Tahun 92. Itu umurku baru 3 tahun ya. Start race. Woy. Ini ngegasnya gimana nih? Oh ini A untuk ngerem. C untuk nonjok. Oke. Kita kelitih. Sambil balapan ya. Ini. Sangat intense sekali. Oh. Aku cuma bisa ngeliat titik-titik. Ini apa ini. Titik-titik ini. Ayo. Ayo. Tinju. Nyot. 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 Waduh. Waduh. Ini aku jago banget ini. Lagunya asik loh. Waduh. Waduh. Dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun. Waduh. Tabrak mobil pemirsa. Ayo guys-guys. Ayo. Nepeng. Oh. Tiba-tiba dia langsung ngebot aja. Kok aku udah mulai bosan ya. Ya fix. Aku bosan. Ganti yang lain aja deh. Sorry. Aku bosanan soalnya. Mainin ini aja. Mainin ini aja. Street of Rage ya. Dulu aku punya yang pertama. Gak tamat. Karena susah banget. Sekarang aku nyobain yang kedua. Secara langsung untuk pertama kali ya. Oh bisa. Kamehamehameh. Tapi kalau kamehameh levelnya berkurang. Curang banget. Oke. Up, 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 up. Up, up. Wah asik ini. Berdua asik ini. Grafiknya bagus ya untuk. Untuk ukuran Sega. Pixel artnya keren. Kamehameha, kamehameha gak kena Wow bisa banting Eh mas, gelut mas Woy, kamehamehameh Gak kena Sini pak ade Ini ngapain mbaknya Kamehameh Oh makan, makan Oh dapet apel terus dimakan Ini sangat tidak higienis ya Nemuin apel di pinggir jalan Udah jatuh lagi Terus diambil dimakan Oh ada pisau Weh aku punya pisau Tucep, tucep Mati Wuh Apaan nih Preman Waj Banyak banget pisaunya Ih ketawa lagi Iya kamu Iya kamu Oh bisa Ampun boss Ini adalah bossnya kayaknya ya Aku mati lagi Oh hidup lagi Oh Oh iya Iya weh Iya weh Tucep, tucep, tucep Oh dapet Ada Wah ada ayam panggang Dia ngantongin ayam panggang Mana selama ini Oke lanjut Pada pada bosan Udah ya Pasti udah pada Tau tuh Gambaran kayak gimana Gameplaynya Jadi ya mirip banget kayak Nintendo yang zaman dulu Bedanya adalah sekarang bisa widescreen Terus ini udah terinstall banyak banget game Tinggal dipilih aja Tapi sayangnya ada beberapa game yang gak ada disini ya Game favoritku yaitu Mortal Kombat Sama apa ya satu lagi Aduh aku lupa namanya Mortal Kombat Oh sama ini Sonic and Knuckles ya Aku suka banget pake knuckles soalnya Oke Ya yang nonton disini Yang baper siapa Silahkan tunjuk Tangan ya Ini Gameku Zaman kecil banget Sangat Melekat di hati Oh ada Castlevania juga nyata Ada Contra Harganya cuman 1,2 Silahkan dibeli aja Kalo kalian Emang pengen nostalgia ya Aku sendiri Demen sama Konsul mini ini Dan ya mungkin ada yang bilang Mending pake emulator aja ya Ya kalo pake emulator tentu sensasinya beda Main disini lebih asyik pastinya ya Dan kalo emulator kan Bacakan ya Ya gitu aja videonya Thank you for watching Please share video ini kalo kalian terbantu Dan follow juga IG sama Twitterku At Bang Review Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya